Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharapkan kita semuanya baik-baik di rumah dan dalam keadaan sehat. Dan tolong jaga kesehatan saudara-saudari sekalian. Jangan sering ke pasar, nongkong sampai berjam-jaman, kumpul dengan teman-teman, usahakan pakai zoom ataupun hanya sebentar. Kalau bisa, tolong ketemunya di ruangan terbuka ya. Puji Tuhan, kalau memang bisnis, usahakan dengan cara yang jangan sering berkomunikasi dan keluar, harus memakai masker ya. Tuhan berkati, saya percaya, Tuhan pasti akan melindungi Anda. Kita juga mau dengan iman percaya, Tuhan akan menjaga kesehatan kita. Puji Tuhan, hari ini kita mau terus belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kita belajar tentang kejujuran. Ini adalah topik yang kadang-kadang susah sekali dan banyak orang agak berat ya. Nah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau dan juga kesempatan di mana kami bisa belajar firman Engkau. Urapi hamba Engkau, Tuhan. Biarlah kami yang mendengarkannya, yang menyampaikannya, kami dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Saudara sekalian, seandai katanya kita mengaku kekurangan diri kita itu, kita adalah jujur. Orang yang rendah hati tidak malu mengaku kelemahan-kelemahannya dan mau belajar menjadi lebih baik. Ya bukan? Nah, ada orang sok, tamatan dari Amerika, tamatan dari Australia, pulang, merasakan lebih pintar daripada yang lain. Engkau, tidak tentu. Jadi kita jangan menganggap bahwa kita ini lebih pintar. Seseorang dapat menunjukkan sisi kemanusianya dengan menunjukkan bahwa ia pun tidak sempurna. Tidak lepas dari segala keterbatasan. Jadi jangan kiranya kita tamatan luar negeri itu kita lebih pintar dari yang lain. Kita sombong. Engkau, benar. Kita punya titer, kita punya studi, tidak menjamin bahwa kita ini pintar. Ataupun IQ kita lebih baik daripada mereka yang tidak senasib, tidak seenak dengan anda yang ke luar negeri. Dan sebaliknya, orang yang tidak ke luar negeri jangan sinis dan merasakan, Oh, saya lebih pintar dari dia. Dia goblok. Engkau juga. Marilah kita jadi anak Tuhan. Kita mau tulus dan jujul di hadapan Tuhan. Di dalam berteman, bersaudara, kita jangan memandang orang kaya atau orang punya titer atau tidak, orang sekolah di luar negeri atau di Indonesia. Itu tidak benar. Marilah kita menuju ke satu hal yaitu kita sama-sama mengaku dan kelemahan kita. Biar kita bisa menjadi saudara-saudara iman yang sama-sama. Maju. Namun bahkan seorang manusia yang tidak sempurna pun dapat menjadi luar biasa jika ia berutut di bawah kaki Tuhan dan bersedia dibentuk oleh tangannya. Saya mau katakan bahwa itu Tokopedia punya founder, William. Dia ada seorang yang miskin sekali, 20 tahun yang lalu. Dia digrogol, cuma sewa satu tempat, luangan kamar 23 saya dengan kesaksian dia. Terharu banget ya. Tapi dia adalah orang yang mau berjuang dan of course jujul dan akhirnya dia menjadi the big boss, you know. Umumnya nggak sampai 40 tahun. Nah hari ini, marilah kita jujul di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Ya Tuhan bentuklah kita. Di Yesaya 6 ayat kelima. Lalu kataku, cerah kalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibil dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibil. Namun mataku telah melihat sang raja, yaitu Tuhan semesta alam. Marilah kita ingat. Kita punya dunia ini sebenarnya najis dan berantakan sekali. Tapi ada satu hal, kita harus mau memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Yesus. Apa yang kita dapat di terkita, itu hanya knowledge. Tapi wisdom itu yang lebih mahal daripada segala-galanya. Wisdom itu hanya bisa kita dapat di dalam Yesus. Dengan jujur kita minta Tuhan tolong kita. Dengan jujur kita ngaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya kurang pintar Tuhan. Bantulah aku. Tuhan, aku kurang ngerti Tuhan. Tolonglah aku. Rendah hati, tanya kepada berdoa sama Tuhan. Rendah hati, tanya kepada teman-teman. Kita pasti akan sukses. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Manusia terbatas. Ya bukan di 1 Korintus 13 ayat 9. Nah, Yesus juga mengatakan di 1 Korintus 2 ayat 3. Aku juga teradatang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Lasupalus mengatakan, dia orang seorang pemimpin. Dia datang dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Lasupalus tidak mengatakan, saya ini punya gelar. S3. Saya jenderal. Enggak. Dia mengatakan, Aku teradatang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia mau kita belajar rendah hati. Jujur di hadapan juga. Dia, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Karena Lasupalus sebenarnya dia bisa memegah tentang dia punya kesuksesan. Dia punya kejayaan. Tapi tidak. Sesudah dia terima Yesus, dia mengatakan, Apa yang dulu aku merasakan itu berharga. Sekarang dibandingkan dengan apa yang saya dapat di dalam Kristus. Maaf ya. Itu adalah sampah. Lebih bauk dari sampah, yaitu yang di WC. Dengan kata lain, Apa yang dulu dia merasakan penting? Posisi. Kekayaan. Bintang dia. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kemungkinan bintang 5, bintang 6. Itu tidak ada artinya lagi. Kalau dibandingkan dengan apa yang ketemu sekarang itu. Yaitu memiliki Kristus Yesus di dalam hati dia. Soalnya sekalian kadang-kadang saya baca surat-surat Paulus itu saya bisa nangis. Saya bisa bayangkan bahwa orang ini, Begitu jujur dan begitu luar biasa. Dan begitu menjamah hati saya. Ya kemarin ada sister yang kasih kesaksian di gereja di Blink ya. Oke, perusahaan dia bilang gak boleh sogo. Gak boleh terima voucher. Gak boleh terima amplop, natalan, segalanya. Dia kebetulan di tempat yang basah. Yaitu apa? Purchasing. Merchandiser. Mau beli apa pabrik ini pasti dia yang beliin. Dan supplier pasti bilang, Oh, saya mau dekatin ibu ini. Supaya dia beli dengan aku. Jadi dia kasih natalan punya kartu kalau gak salah. Happy Christmas. Di dalam itu ada voucher. Dan dia kembalikan vouchernya dan dia ambil kartu natalannya. Nah, I think very simple. Tapi berarti sekali karena perusahaan tidak boleh. Kita semua jujur. Nah, inilah yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yesus sayang sama kita. Dan sungguh manilah kita jujur di hadapan dia. Cinta dia. Dan kita mau melakukan satu hal yaitu sering berdoa dan tanya Tuhan keputusan kita. Masa depan kita. Rencana kita. Kemarin juga si Jenny Gona juga kasih kesaksian yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan dia. Dia sering berdoa. Bagaimana ibunya keras dengan dia. Dua bulan tidak bicara karena tahu dia di baptis. Saya tahu cerita itu. Saya sudah dengar dulu. Tapi sekarang dengar kembali lagi. Sungguh luar biasa imannya. Begitu dia cinta Yesus. Karena tahu Yesus itu ada segala-galanya dalam kehidupan dia. Hari ini saudara sekalian. Jikalau kita fokus kepada Tuhan Yesus. Kita masuk dan berikan hidup kita. Dan Yesus yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan. See ye first the kingdom of God. And all of these things shall be added unto you. Carilah kerajaan ala dauru. Maka ini semuanya yang lain pasti akan ditambahkan buat kamu. Carinya ini artinya apa? Artinya setiap hari kita mau bergumur di bawah kaki Tuhan. Lasuparos mengatakan. Aku akan mati setiap hari di bawah kayu salib. Apa artinya? Dengan kata lain. Dia mau serahkan hidupnya. Kedagingannya itu di bawah kaki Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang membentuk dia. Saudara sekalian. Sebagai gereja. Sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak bisa membantu begitu ratusan jemaat-jemaat di gereja. Tapi apa yang saya bisa lakukan adalah berdoa untuk jemaat di gereja. Itulah yang saya bisa lakukan. Berdoa buat apa? Berdoa buat apa? Pastor White, what do you mean by pray? Dengan berdoa, sebut nama anda di bawah kaki Tuhan. Kita percaya mujizat akan terjadi. Masalah anda akan dibantu oleh Tuhan. Dosa anda Tuhan Yesus ampuni. Ingat. Di dalam doa, kita akan lihat mujizat. Di dalam doa, kita akan lihat kesembuhan. Di dalam doa, kita akan lihat tangan Tuhan itu ikut serta di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati. Malilah kita jujur di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, I need you. Aku butuh engkau. I love you. Aku cinta engkau. Setiap pagi, saya ke gereja berdoa. Saya merasakan saya enjoy banget. Bisa sebut nama anda. Buat Tuhan Yesus. Bisa sebut PT anda. Perusahaan anda. Dan anak anda. Di bawah kaki Tuhan Yesus. May God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman engkau hari ini. Dimana kami mau belajar jujur mengaku di hadapan engkau. Dan juga jujur dengan saudara seiman. Tidak merasakan kita lebih pintar. Ataupun lebih tinggi dari yang lain. Bentuklah kami Tuhan. Supaya kami juga bisa berteman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat. Berikan kami wahyu. Berikan kami pandangan. Supaya kami bisa lihat. Bahwa engkau begitu berarti. Dalam kehidupan kami. Dalam nama engkau Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Dan Tuhan hamba kamu berdoa untuk saudara seiman. Yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkatilah mereka. Biarlah mujijat engkau terjadi Tuhan. Kalau mereka ada kesusahan dalam pekerjaan mereka. Buka jalan Tuhan. Ada usaha mereka. Berkatilah usaha mereka. Dalam nama engkau Tuhan Yesus. Menyembakmu. Membawa hatiku. Membawa hatiku. Membawa hidupku. Hidupku. Berindah kasih hidupnyamu. Di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik. Yesus. Dalam hidupku. Engkau baik. Terima kasih. 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 Terima kasih.